Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa bagi Anda pengguna ojek, pastinya sudah tahu mengenai sistem ojek beraplikasi yang kini menjadi primadona. Dan tidak lama lagi, ojek beraplikasi akan segera berintegrasi dengan Bustrans Jakarta untuk mendukung aktivitas keseharian Anda. Pemesanan ojek melalui aplikasi telepon genggam semakin populer di kalangan warga ibu kota. Sistem pemesanan yang mudah dan cepat semakin menjadikan ojek sebagai moda transportasi yang efektif bagi warga Jakarta yang memiliki mobilitas tinggi untuk menembus kemacetan. Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tidak ada pasal yang secara tegas melarang beroperasinya angkutan umum roda 2, ojek hingga saat ini belum dikategorikan kendaraan yang dapat digunakan sebagai kendaraan umum dan alat angkut barang. Kita memisahkan antara gojek sebagai aplikasi IT dan ojek sebagai angkutan yang digunakan oleh masyarakat sekarang. Jadi angkutan sepeda motor berbayar istilahnya ojek itu. Itu tadi kita pisahkan. Sementara itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan bekerjasama dengan layanan ojek aplikasi untuk melakukan integrasi dengan bus Transjakarta lewat satu aplikasi. Kenapa saya dukung ojek? Karena saya tahu persis tidak tambah banyak sekalian orang misalnya PHK atau SAPANG yang jaga malam-malam. Mereka kadang itu cari tambahan. Ketika ojek tambah banyak, oh saya tahu ojek akan tambah banyak. Tapi kan saya bikin sistem. Sistemnya apa? Nah ini jalan protokol kan tidak boleh dilewatkan motor. Nah ini kita bisa dukung ojek juga karena dia juga menjadi pengantar dokumen. Pemberi makanan orang. Upaya penetapan status ojek beraplikasi untuk memiliki payung hukum yang jelas diharapkan bisa meredam kecemburuan sosial antara ojek pangkalan dengan ojek beraplikasi. Dari Jakarta, Randu Dahlia, Rustem Harahat, memberi kata.